assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman semuanya selamat bertemu kembali ini pada sepatan kali ini saya sedang berada di perkampungan desa Kedunguter Banyumas Hai kaya di sini kita mau lihat masih banyak nih bangunan bangunan tua ya di sini ya ini sini ada bekas eh bangunan pengadilan ya di kejaksaan maksudnya ke Hai nah temen ini salah satu rumah yang tua ya di sini juga ini tahunnya nih masih terawat dengan bagus masih terawat dengan baik Hai di eh Banyumas ini kan memang dahulunya merupakan kota kabupaten ya yang kalau sekarang ini memang menjadi kota kesamatan kalau dulu kota kabupaten jadi pada zaman dulu itu memang pusat pemerintahannya itu ada di sini ada di Banyumas ini namun pada nggak tahu tahun berapa itu pusat pemerintahan di pindah ya ke mana Purwakerto jadi sekarang yang lebih ramai itu memang Purwakerto nih temen kita kali ini akan coba keliling dulu ya di Banyumas khususnya mungkin di Kedunguter ini ya di sebelah timur ya jadi kita akan belok kiri dulu ya di sini kita belok kiri dulu kalau sebelah kalian tuh itu udah desa eh pekunden mungkin ya atau desa apa saya lupa Oke ini kita mau muter-muter dulu di sini kita akan belok kiri di sini nih Nah kita akan coba ini jalan-jalan kesatrian jalan Satria kalau tadi itu jalan pengadilan lama yang sebelah kiri tadi ini jalan Satria kayak kita jalan santai dulu di sini mungkin temen-temen yang berasal dari desa ini sedang merantau di luar kota ya kangen dengan suasana desanya temen-temen silahkan untuk saksikan video ini kita akan muter-muter hari ini di desa Kedunguter ini ya sampai ke sebelah selatan sana kita akan sampai ke dekat sungai Serayu ya kita akan sampai di sebelah sisi barat sungai Serayu ini cuaca memang cukup panas ya hari ini nih Alhamdulillah terang Hai Madal biasanya hari-hari jam segini tuh sudah mulai hujan namunnya Alhamdulillah cukup terang ini nah kita akan coba lurus lagi ini perempatan mode bengkel mobil coba kita akan kanan nah ini di depan adalah sungai Serayu ini ya Oke nih di depan sungai Serayu ini cukup besar tuh alirannya ya mungkin karena memang di timur sana atau di wilayah Monosobo maupun banjar itu sedang hujan ya barangkali ya ini teman-teman nih seperti lautan di sini ya cukup lebar ya oke tuh kita akan coba sampai ujung eh desa ini ya sampai ujung selatan nanti kita akan belok nah kita akan coba lurus aja ini jalan pesanggerahan nah ini merupakan sebelah timur dari polsek Banyumas ya sebelah depan sana mungkin polsek Banyumas nih ini ada bangunan-bangunannya juga bangunan lama ya ini merupakan polsek Banyumas tapi dari belakang ya kalau bangunan utamanya ada di depan nanti kita lewat depan ya kelilingnya ya ini jalan pesanggerahan sampai ke sebelah selatan sana ini ini ada bedan ada pertigaan yang ke kiri itu nantinya akan di desa Sokawera nah ini ke selatan pun masih gedung uter ya kita akan belok kanan di sini kita akan masuk di jalan raya ya atau jalan utama masjid adu salam ini ada lapangan ke depan ada jalan umum jalan utama dari arah Sokawera ke Banyumas ya jalan alternatif sebetulnya oke bentar ini cukup cepet-cepet jalan mobilnya tuh Rubicon itu impian hahaha adu nih yang kerja di pajak astagfirullah bisa tuh beli itu ya setelah kira ada persawahan area persawahan oke ini ada SMP Negeri 2 Banyumas nah sekarang udah seperti ini ya ini ada Ponsek Banyumas nih sebelah sini nih nah sebelah kanan saya nih ini adalah Ponsek Banyumas nah oke saya di sini mau coba mau ambil kanan nanti kita muter lagi di sana ya kita mau ambil kanan oke dihati ini ada soto ayam sotonya soto Banyumas oke oke kita ambil kiri lagi ya tadi kita udah lewat sini namun kita nanti akan masuk di gang yang berbeda oke teman teman kita nanti masuk di gang yang berbeda yang berbeda ini itu sungai serayunya oke kita akan coba lewat gang sebelah sini ya kita lewat gang sebelah sini ya kita lewat gang sebelah sini ini ada area kos-kosan ini ada area kos-kosan ini ada area kos kosan Hai nanti kita lewat sini aja baliknya ya Nah kita hari ini saat ini kita lurus dulu kalau ini jalannya jalanan apa ya semalah enggak terlalu hafal nih kita lurus aja nanti sampai di jalan utama ini ada pabrik disini tadi ya di belakang tadi ya pabrik bulu mata atau wik ya kalau nggak salah ya untuk area alun-alun Banyumas tepatnya dari sebelah barat ya bisa lewat jalan yang jalan depan itu ke sana ke sebelah barat itu ke arah alun-alun kayak kita akan muter dulu nih kita bahkan muter lagi ke sebelah selatan kalau jalan utamanya nah disini kita akan belok kiri temen-temen yang biasanya mau ke arah purbalik-purbalik nggak banyak negara maupun Jogja dengan mobil kecil bisa lewat sini ya ini kan merupakan jalan alternatif jalan karang sawah nih sebelah kanan ada SM kan negeri tiga Oh ini mau diperbaiki ya jalannya ya memang agak-agak rusak ini banyak yang berlobang kalau sebelah kanan itu udah masuk desa ini Sudagaran itu desanya Sudagaran nah kalau tadi kita udah di depan sana kita akan belok kiri disini ya kita mau coba ke gang yang jalan atau jalan yang sebelah sini nih tadi kita beloknya disana ini ada gereja sebelah kanan saya nah tadi juga kita berada di perempatan ini nih oke kita lurus aja tadi kita juga udah lewat jalan ini oke kita akan coba ke sebelah utara nah kita tadi pertama on kamera dari sebelah sini ya temen-temen ya nah kita tadi sebelah sini nah sekarang kita akan ke sebelah utara Oke ini jalan yang berada di sisi atau di tepi sungai serayu nih nah sebelah kanan saya bukan sungai serayu itu banyak sekali yang mencari pasir ya itu ada perahu-perahu di sana tuh itu mencari pasir biasanya oke ini kita mau coba lurus dulu sampai di perempatan pasar nanti kita akan coba masuk lewat sini ya temen-temen ini ada gudang disini ini gudang toko besi ini oh ini ada tempat-tempat makan nih ternyata nih udah boleh desak dimuter oke kalau disini kita sampai lagi di perempatan ini pasar Banyumas yang kebelok kanan lurus itu kematik raja bisa nah kita akan coba kiri di pasar Banyumas sebelah depan saya ya nah ini ini pasar Banyumas yang baru nah ini setelah di renovasi ya atau dibugar nah ini pasar Banyumas nah ini kondisinya di kota kecil Banyumas sekarang memang udah semakin rame disini nih nah kita akan coba belok kiri ya kita coba belok kiri ini ada Resto apa ini HH Resto ya nih Hadi Prianto homestay ini ada bangunan rumah kuno juga nih nih temen-temen kalau ini ada gudang toko besi nah ini sampai sini ini rumah tua ya banyak ini apa gereja GKC ini SD SD Kristen oke ya temen-temen kita mau belok lagi ya ke kiri ini tadi jalan umum jalan utama yang dekat dengan sungai Serayu B oke dan disini saya akan belok kiri disini ya masuk gang yang terakhir ini nih ya Nata Jiwa nah tadi sebelah kanan ini merupakan balai desa gedung uter oke ini suasana di pedesaan atau di desa gedung uter Banyumas desa tapi di kota ya biasanya kalau kota itu kan pakenya kelurahan tapi kan disini masih pakenya desa ya wah es cendol tuh kayaknya seger tuh ya oke kita sampai di jalan utama lagi kita akan belok kanan disini ya kan kita akan belok kanan oke nah teman-teman kita sampai lagi di jalan utama jalan besar ini tela kiri ada pasar Banyumas ya yang tadi ya oke mungkin sampai disini ketiga kali ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb